Laga tim biru antara Persib lawan PSIS berlangsung sengit dan seru. Persib yang di laga ini mengusung misi kemenangan langsung menurunkan squad terbaiknya. Di starting line up, Bojan menurunkan Teja dan Meng istirahatkan Kevin Ray. Walaupun minus DDS, Bojan tetap optimis dengan squad yang diturunkan malam ini. Trio lini tengah yaitu Klok, Kocijan dan Tironi menjadi kreator serangan. Sementara itu, Adam Alis, Dimas dan Ciro menjadi andalan di lini depan. Persib yang di laga ini menggunakan jersey biru langsung tampil menekan sejak peluit dibunyikan. Sektor Ciro Alves menjadi paling sering mendapat aliran bola, namun masih dapat dipatahkan oleh pertahanan PSIS. Lini tengah Persib di pertandingan ini cukup solid dan hidup di 10 menit awal. Mark Klok dan Adam Alis selalu menjadi ancaman bagi sektor pertahanan PSIS. Di menit 11 Persib mendapatkan peluang dari sepakan kencang Adam Alis namun masih di atas mistar gawang. Minusnya DDSD lini depan tak membuat Bojan khawatir. Tironi dan Dimas Derajat yang diplot sebagai pencetak gol sekali mengancam pertahanan PSIS. Namun masih bisa diatasi. Akhirnya gol yang ditunggu lahir di menit 17. Berawal dari serangan di sektor kiri yakni melalui Ciro Alves. Bola kemelut di depan gawang berhasil dimanfaatkan oleh Tironi menjadi gol. Dan skor pun membuat keunggulan untuk Persib 1-0. Iya, hingga menit ke-30 tidak ada gol tercipta. Namun peluang terus diciptakan lagi-lagi melalui sektor Ciro Alves. Namun belum berubah menjadi gol. Persib terus menguasai pertandingan hingga menit ke-35. Taktik Bojan Hoda di malam ini mengandalkan efektivitas. Walaupun tak bermain tiki-taka, namun saat ada momen menyerang selalu berbahaya. Akhirnya, di menit ke-36 Prisp harus kecolongan memalui counter PSIS yang harus berbuah gol penyama oleh Gali. Skor pun menjadi 1-1. Tak perlu lama. Seloha membayar kesalahannya, Gustavo sukses membelikan kedudukan di menit ke-40 melalui sundulannya. Berawal dari tendangan sudut dari Tironi, Gustavo sukses menusuk umpannya dengan sundulan keras. Skor pun berubah menjadi 2-1. Tidak ada gol tercipta hingga menit ke-45, babak pertama pun ditutup dengan skor 2-1. Jika hasil ini bertahan, maka menjadi hasil positif untuk tetap bersaing di papan atas. Berita lainnya Sebelum laga, pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, tantang Persib bisa turunkan skuad terbaiknya, termasuk DDS, pada pertandingan pekan ke-5 Liga 1 malam ini. Seperti diketahui, striker andalan Persib Bandung tersebut masih diragukan tampil pada pertandingan pekan ke-5 Liga 1. Pasalnya David Dasilva belum pulih dari cedera, dan masih menjalankan program pemulihan. Saya selalu lebih suka jika 11 pemain terbaik berada di lapangan. Saya malah berharap David Dasilva akan bermain karena ini sangat bagus untuk sepak bola Indonesia, kata Gilbert Agius. PSIS Semarang sendiri menurut Gilbert Agius, akan kehilangan beberapa pemain andalannya saat menghadapi Persib, karena mengalami cedera. Meski demikian, pihaknya sudah mempersiapkan pemain lainnya untuk pekan ke-5 BRI Liga 1. Kami juga ada beberapa pemain yang cedera seperti Sudi Abdallah dan juga pemain penting lainnya, jelas Gilbert Agius. Sementara itu, terkait persiapan untuk menghadapi Persib, Gilbert Agius mengatakan anak asuhnya sudah dalam kondisi siap bertanding. Lantaran, PSIS Semarang sudah berada di Bandung sejak beberapa hari lalu. PSIS Semarang memilih untuk tetap bertahan di Bandung. Usai melakoni pertandingan tandang menghadapi Dewa United di Stadion Sijalak Harupat, Rabu, 11 September 2024. Gilbert Agius menyadari tidak mudah untuk menghadapi Persib di pekan ke-5 kompetisi BRI Liga 1. Pasalnya skuad Maung Bandung merupakan salah satu tim terbaik di Indonesia, dan musim lalu merupakan juara kompetisi. Kami tinggal di Bandung setelah menghadapi Dewa United, dan kami akan menghadapi salah satu tim terbaik di Indonesia, Persib. Ini akan menjadi laga yang sulit. Ujarnya, berbeda dengan pelatih PSIS, sebelum laga, Bojan Hoda mengusungi. Ini laga kebangkitan Persib. Pelatih Persib, Bojan Hoda menatap laga kontra PSIS Semarang sebagai momen kebangkitan dari tiga laga terakhir Pangeran Biru yang berakhir imbang. Tiga poin menjadi target untuk kembali ke jalur kemenangan. Bojan mengakui untuk mewujudkan hal itu memang tidak mudah. PSIS adalah tim kuat yang didukung oleh pelatih dan pemain bagus, sehingga akan menyulitkan Persib meraih kemenangan di kandang. Kami akan menghadapi tim kuat dan mereka punya pelatih bagus. Mereka juga bagus dalam penguasaan bola. Mereka punya pemain bagus, pemain mudanya juga, kata Bojan dalam pre-match press conference. Meskipun begitu bukan berarti Persib gentar. Bojan menegaskan jika besok adalah pertandingan kandang timnya, dan akan disaksikan banyak bobotoh di stadion. Itu jadi pelecu timnya untuk tiga poin. Tapi besok adalah laga home kami dan saya harap supporter banyak yang datang. Karenanya kami harus cetak gol dan memenangkan pertandingan. Pungkasnya tegas. Satu suara dengan Bojan, Nick Kuipers juga inginkan tiga poin di hadapan bobotoh. Kami besok main di Bandung dan saya harap bobotoh datang mendukung. Kami juga ingin bisa klienciat dan mencetak gol. Mengakhiri laga dengan kemenangan. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton!